Jangan lupa like dan subscribe di Supri Polan Oficial Serta bunyikan loncengnya Halo, jumpa kembali dengan my channel Supri Polan Oficial Salam buat TKI yang ada di Polandia Semoga kabar kalian baik-baik saja Ya teman-teman semuanya kerja lancar Rezeki banyak, berkah, barokah Untuk keluarga yang ada di Indonesia Dan dalam lindungan Allah SWT Dan juga buat calon TKI yang ada di Indonesia Semoga kabar kalian baik-baik saja Prosesnya lancar Tidak ada langan suatu apapun ya teman-teman semuanya Oke Kali ini Supri Polan Oficial Akan memberikan tip supaya Saat calon TKI Terbang ke Polandia Saat mau masuk ke pesawat itu Lancar Tidak ada halangan atau tertunda Karena hal-hal ini sangat sepele Tapi kebanyakan itu saya lihat Berapa kali itu Pasti ada satu atau dua orang itu Membawa barang sepele Tapi kan jadi ribet Semuanya jadi dipungkar Bawaan kita Kalau kita mau masuk ke pesawat terbang ya Teman-teman semuanya Sebelum saya memberikan tip Agar Kalian mau masuk ke pesawat itu Lancar Jangan lupa Like Comment Dan Subscribe Teman-teman semuanya Oke Tip yang pertama Supaya TKI Yang akan masuk ke pesawat itu Lancar Bawaan yang dibungkus Yang dilaban Terlalu Apa itu namanya Terlalu Tebal Itu Pihak Bandara itu Pasti disuruh membuka ya Teman-teman Kalau mau dibawa ke pesawat Kalau ada Bungkusan Yang banyak dilaban Banyak di itu Seperti bungkusan lah Itu pasti Disuruh Untuk mengeluarkan Terus yang kedua itu Gunting Kadang kita itu Tidak sadar ya Kadang di dalam Tas Bunggung kita Itu Kita itu Ke bawah Gunting Itu pasti Alat detektor itu Pasti akan berbunyi Jadi Kalian sebelum masuk Itu tasnya Diteliti Ada gunting Ada gunting apa Enggak ya Disitu Kalau ada gunting Masukkan aja Ke koper ya Kalau dibawa ke pesawat Pasti akan Bunyi Dan disuruh Bungkar itu Terus yang Ketiga itu Pemotong kuku Ini banyak yang terjadi Ini banyak yang terjadi Pemotong kuku itu Ke bawah di Tas bung Juga Nah Belum Masuk juga Kita teliti Ada bungkusan Yang Itu yang dilaban Terlalu tebal Terus ada gunting Terus ada Pemotong Kuku Sebaiknya itu Ditaruh di Koper saja Kalau Ke bawah Di pesawat Mau masuk ke pesawat Pasti akan disuruh Bungkar Kan pasti Kita jadi ribet Kita akan jadi Gerugi sendiri Bener Kalau ada yang terjadi Seperti itu Pasti Akan gerugi Akan gugup Karena kita Dilihat banyak orang Disitu ya Teman-teman semuanya Terus yang keempat itu Minuman beralkohol Itu jangan Dibawa ke pesawat Ya teman-teman semuanya Karena Di pesawat nanti Ada minuman Tersendiri Jadi Kalian jangan bawa Minuman beralkohol Di tas bungung Untuk masuk ke Pesawat Terus Selanjutnya itu Korek api Korek api juga Jangan dibawa ke Pesawat ya Teman-teman semuanya Terus yang paling fatal Itu ya Narkoba Itu jangan sampai Kalian bawa Nanti malah Kena Masalah Hukum ya Teman-teman semuanya Terus Kalau Teman-teman TKI Kalau mau Berangkat Itu kalau Ada orang yang Mau nitip barang Sama orang yang Tadi kenal itu Jangan sampai Kita terima Jangan sampai Kita itu Dibawa ya Teman-teman semuanya Walaupun itu Barang sekecil Apapun Jangan kita terima Nanti konsekuennya Kita sendiri yang Kena masalah Jadi berhati-hatilah Saat kalian Mau Terbang Mau masuk ke pesawat Teliti Bawaan kita Agar Perjalanan Kita itu Lancar Tidak ada halangan Tidak Disuruh Bungkar-bungkar Karena Sering saya lihat Itu Satu Dua Tiga Itu Tasnya itu Dibungkar Ya itu Isinya Hanya Kadang Bentelan Itu yang Dilaban Yang terlalu tebal Itu Masukkan koper Aja Itu Terus Gunting Pemotong Kuku Terus Jangan sampai Yang Berbentuk Senjata Tajam Atau Berbentuk Tajam Besi Itu Tidak boleh Pasti akan Berbunyi Karena Kalau saat Kita mau Masuk Semua Bawaan Kita itu Diperiksa Dikeluarkan Ya teman-teman Semuanya Oke Semoga Jawaban Saya Bermanfaat Bagi kalian Semua Apabila Ada yang Menambahkan Silahkan Komen Karena Komen Kalian Semuanya Itu Sangat Bermanfaat Bagi Channel Saya Teman-teman Semuanya Oke Terima Kasih Salam TKI Polandia Sampai Sampai Sampai